Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita mulai ya. Karena part 1 kita sudah agak panjang. Jadi, kita mau minta satu orang dulu review ya. Kita minta satu orang dulu review Daniel 11 part 1. Daniel 11 ad 1. Halo, apakah LT bisa dengar? Halo, kak. Ya. Bisa dengar. Ini Andromax. LT bisa lihat screennya sekarang? LT bisa lihat screennya. Bisa, kak. Oke. LT ini Daniel 11 ad 1. LT baca lalu jelaskan dia punya arti ya. Tentang. skep. enggak kedengaran keldi, boleh oke disini kan dibilang also I in the first year of Darius the name even I stood to confirm to confirm and to strengthen him jadi kita mau lihat disini bahwa I nya adalah Gabriel dari mana kita tak bisa tahu itu I adalah Gabriel kita lihat di kutipan kita melihat kutipan di PK556 poin empat dan kita mau lihat kan apa yang terjadi pada tahun pertama Darius Mede kita lihat di tahun pertama Darius Mede itu ini kak langsung review itu kak iya jadi Daniel 5 ayat 31 dan 30 lalu lpd begini LTI bisa dengar Kayaknya LTI Kak di sini matikan Kak Gidi boleh lanjutkan Kak Gidi Partner LTI LTI lagi gak bisa Continue Halo Kak Gidi Halo Kak Gidi Ada di kamar Boleh Kak Gidi lah boleh Apa itu tahun pertama Raja Darius Oramedia Halo Ya Jadi Pertanyaannya Untuk Coba ulang lagi Apa itu tahun pertama Raja Darius Suaranya agak putus-putus Bagaimana sekarang apakah suaranya Sudah gak putus-putus Halo Suaranya masih putus-putus Sekarang Sudah Sudah agak baik Apa itu artinya tahun pertama Raja Darius Tahun pertama Raja Darius Itu Sama Sama seperti Akhir 70 tahun Daripada Babylon Lalu Lalu apalagi Itu juga Adalah tahun pertamanya Sair Apalagi Kita bukan Kembali lagi Kita mau maju Tahun pertama Dari seorang media Itu Akhir dari 70 tahun Babylon Lalu Sama dengan Akhir dari Apalagi juga Oh Ini Akhir dari 1260 tahun Atau akhir 1260 Apa namanya Time of the end Time of the end Itu dia Time of the end Dan time of the end Kita adalah Kapan? 17.98 Time of the end Kita 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 Terima kasih Jadi Ini adalah Review dari pelajaran kita Dan mari kita lihat Gambarnya Review pelajaran kita Dibilang Jadi 70 tahun Babylon Adalah Tahun pertama Darius Yang putih ini Dan itu Ialah isi daripada Daniel 11 Dan Sesuai dengan Para nabi dan raja Patriarch and kings 714.1 Artinya Kalau Jika 1260 Sama dengan 70 Maka Akhir dari 1260 Sama dengan Akhir 70 Kalau 70 Sama dengan 1260 Artinya 70 di atas Juga 1260 Dan Kalau Akhir 1260 Sama dengan Time of the end Artinya Akhir 70 Ini juga Dua-duanya Time of the end Juga Dan Kalau Akhir 70 Itu ada Dua raja Darius Dan Cyrus Memerintah Akhirnya Artinya Di 1989 Ada Artinya Kita Perlu Lihat juga Ada Dua raja Yang akan Memerintah Dan Pertanyaannya Kalau dulu Dua raja Di kerajaan Apa namanya Media Persia Kalau Di akhir Zaman Di time Of the end Dua Rajanya Kita Harapkan Dari mana Kita Akan Belajar Malam Ini Oke Oke Dua raja Berasal Dari mana Sampai Disini Apakah Semua Bisa Ikuti Anti Alin Anti Angel Mi Ini Siapa Kalau Boleh Tahu Bagaimana Apa Yohan Stanley Bisa Ikuti 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 Terus Lanjut Ini Kita Bawa Oke Ini Ini dia Ini Di Daniel 11 Ayat 1 Kita Lihat Ada Dua raja Yang Memerintah Tadi kan Kita Sudah Lihat Disini Di Daniel 11 Ayat 1 Disini Ini ada Dua raja Yang Memerintah Sama-sama Cyrus Dan Darius Di Time of the end 1989 Pengenapannya Di Akhir 1260 Atau 70 Tahun Kita Artinya Di Time of the end Dan juga Yaitu 1989 Kita Harapkan Ada Dua raja Yang Memerintah Disini Mari Kita Lihat Gambarnya Mari Kita Lihat Gambarnya Pertanyaannya Dua Dua Rajanya Itu Dari Mana Ini Kita Belajar Daniel 11 Ayat 1 Bagian 3 Yaitu Pengenapan Daniel 11 Ayat 1 Ini Masih Sejarah Kita Masuk Ke Pengenapannya Siapa Itu Dia Dia Adalah Amerika Serikat Bagaimana Apa Hubungannya Media Persia Dengan Amerika Serikat Untuk Tahu Siapa Itu Amerika Serikat Kita Harus Tahu Media Persian Ya Dan Untuk Cari Tahu Media Persia Apakah Ada Yang Tahu Kita Perlu Lihat Kemana Untuk Cari Tahu Media Persia Kita Akan Pergi Kemana Ke Daniel 2 Ya Atau Pelajari Tentang Kerajaan Kerajaan Di Raja Nen Buk Oke Selain Dari Daniel 2 Kira 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 Daniel 7 Selain Daniel 7 Daniel 8 Daniel 8 Di Daniel 8 Kira 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 Di Ayat Berapa Kita Akan Dapati Media Persia 20 21 Mari Kita Baca Di Daniel 8 Ayat 3 Dan Ayat 20 Daniel 8 Ayat 3 Dan 20 Daniel 8 Ayat 3 Dan 20 Kita Sekarang Topiknya Media Persia Sama USA Siapa Media Persia Dulu Kalau Kita Tahu Siapa Media Persia Kita Akan Tahu Siapa Amerika Boleh Baca Daniel 8 Ayat 3 dan 20 Daniel 8 Ayat 3 dan 20 Daniel 8 Apakah Opa Yohan Bisa Dengar Oh Opa Yohan Ada Putus Boleh Minta Anti Angel Apakah Anti Angel Bisa Dengar Anti Angel Bisa Dengarkah Boleh Baca Anti Daniel 8 Ayat 3 dan 20 Ini 8 Ayat 3 dan 20 Bisa 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 dan melihat tanpa seekor domba apakah anti-angel sudah baca oh sorry tadi oke boleh baca bisa dengar bisa bisa anti Daniel 8 ayat 3 dan 20 ya aku mengangkat mukaku dan melihat tanpa seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu tanduknya dua dan kedua tanduk itu tinggi tapi yang satu lebih tinggi dari yang lain dan yang tinggi itu tumbuh terakhir ayat 20 domba jantan yang kulihat itu dengan kedua tanduknya ialah Raja Orang Media dan Persia oke terima kasih jadi boleh anti Alin boleh sebutkan apa ciri-cirinya daripada media Persia punya dua tanduk oke punya dua tanduk terus tanduk yang satu lebih tinggi dari tanduk yang satunya yang lebih tinggi tanduk yang pertama atau yang terakhir anti oh yang pertama ya eh coba the higher came up last oh iya yang terakhir lebih tinggi dari ah oke anti jadi yang terakhir kan coba anjut lagi oke jadi tanduk yang terakhir datangnya datang belakangan dan yang terakhir ciri-cirinya oke cuma itu saja cuma dua media Persia ada dua tanduk dan tanduk yang terakhir datang belakangan dan tanduk yang terakhir dalam kurung datang belakangan lebih tinggi mari kita lihat apa artinya ada dua tanduk dan tanduk yang terakhir ini yang datang belakangan dia lebih tinggi coba kita lihat gambar lalu kita analisa mari kita lihat gambar dan kita analisa coba kita lihat om Alex kalau disini ada berapa kerajaan om Alex di media dan Persia dua ada dua apakah ini kedua tanduknya right benar benar itu dia dan kita lihat lagi yang datang duluan yang ada garis sambung duluan yang putih atau yang bawah yang kuning yang solid line ah mantap solid line artinya kalau yang solid line datang duluan atau datang belakangan duluan siapa itu solid line yang datang duluan media media dan setelah itu ada tanduk lagi yang datangnya belakangan artinya tanduknya siapa om Alex Persia Persia dan lebih banyak dan kerajaan media berakhir di mana Darius tapi kerajaan Persia apakah berakhir di Cyrus atau masih panjang lagi masih panjang lagi artinya coba om Alex simpulkan sekarang om Alex yang simpulkan jadi kalau baca Daniel kita kembali ke wordnya dan om Alex jelaskan boleh jelaskan jadi jadi pertama adalah Mede yaitu media dan rajanya adalah Darius dan tahun setelah itu tahun ketiga atau dua tahun jarak waktu ya Darius selesai artinya selesai bertakta lalu dilanjutkan T.E. atau Kores dari Persia dan itu bisa karena itu dua tanduk karena sudah disini sudah ditulis disini media Persia sama dengan USA dan juga sama-sama dua tanduk sama-sama dua tanduk eh om Alex USA kita belum kita belum simpulkan dia dua tanduk atau belum jadi sejauh ini media ada di sini belum ya oke kalau gitu ya jadi jadi E3 dan 20 itu artinya tanduk dari Persia itu lebih lebih apa namanya lebih tinggi lebih tinggi dari tanduk atau satu tanduk itu yang tanduk yang terakhir itu yang lebih tinggi jadi kita tahu bahwa yang terakhir adalah Persia lalu yang pertama itu dalam media berarti Persia lebih tinggi daripada media media tanduk dua Persia dan seterusnya ini lebih karena setelah dua tahun dia mati terima kasih jadi ini media dan sekarang mari kita lihat ini media Persia mari kita lihat Amerikanya untuk cari tahu ayat Amerika Bobi boleh bertanya dulu oh iya boleh silahkan tadi kan dikatakan bahwa tanduk yang yang berikutnya itu lebih panjang daripada yang pertama itu kenapa bisa dibilang begitu terima kasih terima kasih oke terima kasih ibu dia jadi ini dia penjelasannya disini tanduk yang belakangan muncul dia lebih panjang dan tanduk yang muncul duluan itu kerajaannya darius yaitu media kan ibu dia tapi kerajaan darius ini media ketika media dan persia itu sebenarnya sudah muncul kan ketika bel sasar mati kita sudah pelajari darius dan cyrus sudah ada tapi cyrus masih bersembunyi dan setelah dua tahun darius mati dan setelah darius mati cyrus lah yang melanjutkan dan setelah itu persia berjaya artinya tanduk yang belakangan muncul itu ialah persia karena dia muncul setelah kematian darius atau tanduk pertama dari media dan dia lebih lama berkuasa makanya dia sebetulnya lebih tinggi kita akan belajar malam ini setelah cyrus dan ada empat raja setelah cyrus akan ada kira-kira sepuluh raja lagi jadi masih ada panjang kira-kira setelah cyrus masih ada empat belas raja artinya persia akan lebih panjang dan kita akan bahas malam ini apakah bisa mengerti ibu dia makanya dia bilang dia tanduk yang berikutnya itu lebih tinggi dari yang pertama itu karena dia berkuasanya lebih lama gitu ya ya itu dia oke baru saya resmi saya harus menunjukkan ayat itulah ayat yang membahas mengenai media persia yaitu dua tanduk dan untuk itu kita mau tanya lagi kita mau tanya lagi apakah om Stanley bisa dengar bisa kita mau tanya om Stanley ayat di alkitab media persia dua tanduk artinya jembatan keberikutnya apa om Stanley media persia dua tanduk di Daniel 5 oh enggak kita mau tanya kalau ada pernyataan media persia sama dengan dua tanduk artinya jembatan ke ayat berikut apa om Stanley dua media dua tanduk dua tanduk betul untuk itu kita perlu cari tahu dua tanduk dalam alkitab kan iya betul oke dimana ayat yang memberi tahu tentang dua tanduk di alkitab dimana om Gun wahyu 11 bukan mungkin ayat 11 kali wahyu 13 ayat 11 oke mantap apakah di wahyu 13 ayat 11 ada binatang dua tanduk juga ya ada oke boleh om Gun baca wahyu 13 ayat 11 oke dan aku melihat sekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba dan ia berbicara seperti sekor muda jadi jembatannya terima kasih Om Gun jembatannya disini adalah dua tanduk dan dua tanduk disini the two horns sama-sama ada dua tanduk siapa itu binatang yang muncul dari bumi apakah ini mirip dengan media dan persia iya kan ini mirip dengan media dan persia kan karena dia sama-sama punya dua tanduk di alkitab ini halo ya halo apakah bisa dengar bisa 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 dengar bisa bisa kedengaran oh kedengaran kedengaran oke kita lanjut lagi ya siapa itu binatang di wahyu 13 ayat 11 mari kita baca di kutipan GC 411 GC 411 kita lihat di powerpoint siapa itu binatang di wahyu 13 ayat 11 ini yang memiliki dua tanduk juga kita baca di kutipan GC 411 sorry 441 kita minta mam boleh baca mam mamah boleh baca gak kelihatan ini ya screennya kita munculin lagi si ini ya mam ya ya dan he had two horns like a lamb the lamb the lamb like horse indicate the lamb like horse indicate and gentleness representing the character of the united states when when presented to the prophet as coming up in 1798 republican republicanism and protestanism became the fundamental principle of the nation these principles are the secret of it is power and prosperity msi mba 41 oke terima kasih mam jadi dan he had two horns like a lamb sama gak dengan yang ini and he had two horns like a lamb dia tiga msi mba lagi menjelaskan wahyu 13 set 11 gak mam iya betul oke dan kalau kita baca di kemenangan akhir msi mba sedang menjelaskan gini domba the lamb like horns domba yang tanduknya hewan yang tanduknya mirip domba Menjelaskan, mengindikasi Ini indicate youth, innocence, and gentleness Ini artinya menjelaskan bahwa Ini dia punya binatang ini Dia baru muncul, masih muda dan baru sekali Youth, innocence, and gentleness itu artinya Ini sesuatu yang baru muncul, dulunya belum ada Sekarang sudah ada Dan siapa yang baru muncul di tahun 1798 Siapa bangsa yang baru muncul 1798 Kita tahu Kapan Amerika presiden pertamanya yang disahkan oleh konstitusi Tahun berapa? 17 1789 1789 itu kayak kemerdekaannya Amerika Dan setelah itu dia melejit naik Karena di Eropa waktu itu terjadi krisis kan Di era abad ke-18 Apakah terjadi revolusi di Perancis Lalu revolusi di Inggris Dan berbagai macam di Eropa Eropa krisis kan Dan negara mana yang maju di dunia Di era abad ke-18 Yang baru muncul 1789 1789 Amerika ya Amerika Amerika baru muncul Dan 1798 Ronubuat bilang Dia adalah binatang Yang memiliki Dua tanduk Seperti domba Dan apa yang membuat Dua Makmur dan memiliki kuasa Apa yang rahasianya apa? These principles Artinya ada lebih dari satu prinsip Apa itu? Republikanism and Protestantism Republikanism Dan protestantism Dan apakah Dua prinsip ini Inilah yang menjelaskan Kedua dari apa Ma'am? Horns Amerika menjadi berkuasa Apa ma'am? Republikanism and Protestantism Jadi mama Apakah media dan Persia Itu sejarahnya Pengenapannya siapa ma'am di akhir zaman? Amerika ya Amerika Jadi bagaimana yang lain Apakah bisa mengerti? Tante Nuni Mama Marce Bapak Tua Di Parung Kuda Jadi ini penjelasannya Dan kita coba lihat di Bagi sini Amerika baru muncul 1789 Amerika sudah muncul 1789 Jadi Amerika ini sudah muncul 1789 Dan dia baru berkuasa itu 1798 Kenapa 1798 dia baru bisa berkuasa? Baru ada dua-dua tanduk Republikanism and Protestantism Karena kita tahu Oke terima kasih Tapi jawabannya ialah Sebelum 1798 Yang berkuasa benua apa? Eropa ya Benua Eropa Dan di benua Eropa Siapa yang berkuasa dahulu? Germani Eh? Siapa ma'am? Perancis Sebelum 1798 Eropa yang berkuasa Dan di Eropa Siapa yang memiliki kekuasaan Paling besar Sebelum 1798 Oh Perancis ya Benar-benar Antis bukan Bob Bukan Bukan Tante Jerman Bukan Roma Dulu sampai raja-raja takut Takut-takut Kalau nanti masuk surga Nanti takut-takut Nggak masuk surga Jadi raja-raja di Eropa Itu ditakut-takutin Sama dia Dibilang nanti kamu harus Melewati api penyiksaan Siapa yang takut-takutin Sampai seluruh Eropa takut? Roma dong Roma Jadi Yang berkuasa di Eropa Ialah Roma Dan kapan Roma Kepausan Jatuh Yang tanduknya patah itu ya Yang Kapan Roma Kepausan Jatuh? Yang waktu Roma Ditalukan oleh Perancis itu kan? Iya Kapan itu? 1798 1798 Dan oleh sebab itu Negara yang baru muncul Namanya Amerika Sudah muncul 1789 Tapi setelah Kepausan jatuh Barulah Amerika muncul Makanya Amerika muncul di 1798 Sampai disini Sampai disini Apakah bisa mengerti? Karena setelah yang Jadi ada pertanyaan dari Cipetai Kenapa Amerika baru bisa berkuasa 1798 Jadi Sebelum 1798 Kepausan masih berkuasa Tapi Amerika sudah memulai muncul Ketika Kepausan habis Siapa yang berkuasa sisanya? Amerika kan? Dia baru muncul disitu Karena Eropa lagi krisis Perang-perang disitu Tapi Amerika berjaya Karena Republikanism Dan protestan Prinsip protestannya lah Yang membuat dia Makmur Sejahtera Dan Kenapa? Karena Kepausan harus dipatahkan dulu Tanduknya Atau kekuasaannya Baru Amerika bisa muncul Apakah Media Persia bisa muncul enggak Kalau Babylon belum dipatahkan? Enggak bisa Enggak Enggak Apakah Satu tanduknya Kambing jantan Atau higot Bisa Berjaya enggak Kalau dua tanduk media Dan Persia Belum dipatahkan? Tidak Tidak Begitu juga Dengan Amerika Satu Dua tanduknya Amerika Tidak akan bisa berjaya Kalau tanduknya Kepausan Belum dipatahkan Sampai disini Bisa ikuti Jadi Kita nih share Lagi Apa buktinya Media Persia Sampai dengan Amerika Daniel 8 3 20 Daniel 8 Ayat 3 Dan 20 Media Persia Dua tanduk Dan Amerika Juga dua tanduk Buktinya Di kemenangan akhir 441 Dua tanduk Amerika Republikanism Dan Protestantism Artinya Kesimpulan kita 1989 Time of the endnya Harus di bangsa Atau negara apa? Amerika Kita juga Kita mau tanya Sama semuanya Kalau Dua rajanya Dahulu Di media Dan Persia Artinya Penggenapannya Akan ada Dua raja juga Yang muncul Bersama-sama Tapi yang satu Sembunyi Munculnya Tahun 1989 Bangsa mana Yang Ada Lipier Apa namanya? Lipier Jadi Bersama-sama Rajanya Bangsa mana Kita harapkan Datang dari mana? Amerika Amerika Yang Reagan Sama Busi Itu kan? Kita bukan Inilah tahap-tahapnya Tantan Neneng Supaya kita bisa bilang Itu terjadinya Di Amerika Jangan nanti Ditanya Dari St. Cyrus Itu Penggenapannya Di Amerika Loh Dari mana itu? Bisa aja Di Jerman Ada dua raja Bisa aja Perancis Ada dua raja Tapi ini harus Datang dari dua tanda Iya Oke Itu dia Kalau dulu Dari St. Cyrus Dua tahun Reagan Dan Bus Dia Bertahta Bersama-samanya 20 hari Baru setelah itu Aduknya Bus Berjaya Ini penggenapan Ini penggenapan Dari Daniel 11 ayat 1 Jadi di Daniel 11 ayat 1 Kesimpulannya Apa? Di ujung Daniel 11 ayat 1 Tahun pertama Darius Ada Dua raja Di 1989 Namanya siapa? Reagan Dengan siapa? Dengan Bus Senior Terima kasih Dengan Reagan Dan Bus Senior Inilah Daniel 11 part 3 Yaitu penggenapan Daniel 11 ayat 1 Atau kita sudah 8 kali Pertemuan di Daniel 11 ayat 1 Baru habis Nanti di akhir pelajaran Kita akan Summary lagi di awalnya Apa kata kunci yang perlu kita ingat? Kita akan kasih Summary-nya lagi Dan sekarang kita belajar Daniel 11 ayat Dua Bagian 1 Bobi Boleh tanya? Oh iya boleh Silahkan Bu Dia Bob Halo Iya Silahkan Halo Halo Bisa 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 Dengar Bu Dia Yang suaranya Kurang jelas Iya Apakah Bu Dia Sudah putus ya? Oh iya Bu Dia sudah putus Jadi Kita lanjut lagi ya Kita lanjut lagi Daniel 11 Kita masuk Ayat 2 Bagian pertama Yaitu Sejarah Di Daniel 11 Ayat 1 Itu paralel dengan Daniel 10 Ayat 1 Tapi bedanya Dua tahun Dan Raja Pertamanya Ialah Kita mau baca Ayatnya dulu Kita mau baca Ayatnya Daniel 11 Daniel 11 Ayat 2 Halo Bob Oke Apakah Bu Dia Ya Ya sudah Sudah Walaupun putus-putus Masih bisa Bu Dia Saya mau Tanya Oh iya Kalau Kita mau Oh iya Itu Itu Kan di Daniel 11 Ayat 1 Itu kan Baca Jadi yang aku tangkap Terima kasih Bu Dia Yang aku tangkap Kalau di Daniel 11 Ayat 1 Itu ada 1989 Bagaimana dengan Daniel 10 Ayat 1 Apakah begitu Kira-kira Atau Ibu Dia Boleh chat lagi Putus Sudah putus lagi Jadi Jadi Kita 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 lanjut lagi Ya Dia ada putus Daniel 11 Ayat 2 Sejarah Kita Kita belajar sejarah Part 1 Boleh minta baca Bapak Tua Boleh baca Baca inggrisnya Ya boleh Baca inggrisnya Okay And now Will I assume D The two Behove There shall Stand up Three things And therefore Servi-fi Reacher Than they own And by his turn To his riches And now Will I assume The truth Dan saya akan Menunjukkan Kepadamu Suatu kebenaran Siapa yang akan Menunjukkan Kebenaran ini Bapak Tua Siapa Bapak Tua I will Siapa yang I will ini Siapa Yesus Bukan Kalau tadi ID ayat 1 Siapa Bapak Tua Saya gak baca Saya gak liat Saya baru Oh Oke Apakah ada yang Mau bantu Bapak Tua Siapa itu ID ayat 2 Siapa itu ID di ayat 2 Oke Gabriel Betul I ini Gabriel Karena di ayat 1 Masih Gabriel juga kan Dan Gabriel akan Tunjukkan kebenaran Dan apa yang Gabriel bilang Apa kebenaran Yang Gabriel bilang Saya yang bantu Apa kebenaran yang Daniel akan bilang Gabriel akan bilang Om Stanley Apakah siap Apa yang Gabriel akan bilang Kebenaran apa yang Gabriel akan bilang Yang dia bilang Dia akan menunjukkan kebenaran Dan ada Ada Akan ada Tiga raja Di Persia Dan Raja keempat Lebih kaya dari semua Mereka semua Oke Dan Tiga raja Plus Satu Raja keempat Lebih kaya dari Raja Raja sebelumnya Lebih kaya dari Raja yang lain Dari ketiga raja Itulah Dikit kaya Satu kesimpulan lagi Oke Ini yang Ini yang gak boleh kita lupa Tiga rajanya sudah muncul Atau belum 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 Shall stand Shall stand Up yet Artinya Nanti akan muncul Iya Dan dibilang Raja keempat ini Akan apa Lebih kaya dari yang Tiga Jauh lebih kaya Dan apalagi Akan setir up Semua Untuk Melawan Grisya Grisya Terima kasih Jadi yang keempat ini Akan Membangkitkan semua Untuk melawan Grisya Dan mari kita Pelajari Satu persatu Akan ada Tiga raja Dan satu raja Yang keempat ini Lebih kaya Dan raja keempat ini Akan melawan Yunani Mari kita lihat Di Para pionir-pionir Advent Kutipan-kutipannya Kalau Grisya ini Sekarang itu Syria Atau gimana Lain Nanti ya Kita belum ke situ Oh iya Terima kasih Oke terima kasih Tadi Ini ada chat Gabriel Itu adalah Gabriel Ini dia Siapa itu Tiga raja Persia Yang akan muncul Oke mari kita analisa Sebelum baca kutipan Kita analisa dulu Di sini Coba kita lihat Di Daniel 11 Ayat 1 Udah ada berapa raja Dua Dua Tapi raja di Persia Namanya siapa Cyrus Artinya Akan ada Tiga raja Muncul Setelah Ini Artinya Setelah ini Setelah raja Siapa di Persia Cyrus Apakah Cyrus Akan dihitung Sebagai raja pertama Pak Kan setelah Iya Tidak 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 Betul Jadi dibilang Di Daniel 11 Ayat 2 Kan masih sambungan Daniel 11 Ayat 1 Jadi dibilang Setelah Ini Akan muncul Tiga raja Di Persia Artinya Setelah Cyrus Akan muncul Tiga raja Dan Kalau kita Salah Pakai kutipan Ada Pionir Advent pun Dia hitung Cyrus Bagai raja pertama Tapi kalau Kita pakai Reason Apakah Cyrus Ini sebagai raja pertama Atau kita hitung Setelah Cyrus Baru raja pertamanya Setelah Cyrus Setelah Cyrus Itu dia Jadi kita hitung Setelah Cyrus Siapa itu raja-raja Setelah Cyrus Dan yang raja keempatnya Akan menjadi kaya Dan paling kaya Kita baca di kutipan Kita baca di kutipan Pak Yenir Ini dia Ini dia Oma Marci Boleh baca Tiga raja Dan Persia Tiga raja Dan Persia Boleh Cyrus Raja Persia Pertama Kemudian Memerintah Dia Adalah Individu Yang Katakan Oleh Nabi Yesaya Sebagai Gembala Dari Umat Tuhan Yang Telah Dia Namakan Yesaya 44 Ayat 28 Juga Yesaya 45 Ayat 1 Dan 4 Tiga Lainnya Bangkit Menyusulnya Ini Adalah Satu Kambises Putra Cyrus Dua Smerdis Perampas Takkan Dan Penipu Yang Berpura-pura Menjadi Putra Kores Yang Lain Tiga Darius Putra Hidas Hidas Pes Hidas Pes Yang Keempat Akan Jatuh Lebih Kaya Daripada Mereka Semua Dan Lain-lain Ini Adalah Serses Putra Darius Kekayaannya Tidak Tidak Pernah Habis Dia Cerita Tentang Dia Dalam Sejarah Kuno Rolin Dia Membangkitkan Pasukan Untuk Melawan Yunani Lebih Dari Lima Juta Orang Tetapi Pasukan Yang Besar Dan Berat Ini Bisa Berpengaruh Tetapi Sedikit Karena Keinginan Energi Berada Di Pemimpin Mereka Terima kasih Jadi Ada Setelah Cyrus Tiga Lainnya Bangkit Menyusulnya Atau Menyusul Cyrus Yaitu Pertama Kita Minta Kak Lidia Boleh ulang lagi Empat rajanya Siapa aja Kambisus Smerdis Smerdis Lalu Smerdis Tiga siapa Darius Yang keempat Syriksis Dan Syriksis Ini Kalau Oke Darius Kita tahu Darius Suspes Ini Tapi Disini Hides Dan Kalau Di Sejarah Nama-nama Orang Berubah Sedikit Itu Hal Yang Wajar Karena Catatan Sejarah Terkadang Setiap Orang Melihatnya Sudut Pandang Yang Lain Jadi Yang Penting Ini Hides Ini Bapaknya Darius Dan Kita Tahu Nama Darius Ini Adalah Istas Dan Smerdis Ini Dibilang Dia Adalah Seorang Penipu Dia Berpura-pura Menjadi Anaknya Kores Jadi Kambises Ini Anaknya Kores Smerdis Ini Anaknya Kores Tapi Ada Orang-orang Ada Orang Yang Mengaku Dia Anaknya Kores Dan Dia Namanya Dia Mengaku Sebagai Smerdis Makanya Kita Sering Bilang Dia Namanya Siapa False Apa False Smerdis Karena Dia Mengaku Jadi Anaknya Cyrus Atau Saudaranya Kambises Itu Dia Smerdis Smerdis Itu Anaknya Cyrus Tapi Ada Orang Yang Mengaku Bahwa Dialah Smerdis Padahal Dia Bukan Smerdis Smerdis Sudah Mati Karena Dia Menjadi Raja Teks Jadi Jadi Yang Jadi Raja Persia Apakah Smerdis Menjadi Raja Persia Apakah Smerdis Menjadi Raja Persia Atau Bukan Bukan Yang Jadi Raja Persia Orang Yang Mengaku Dirinya Sebagai Smerdis Padahal Smerdis Yang Asli Sudah Dibunuh Jadi Yang Jadi Raja Persia Itu False Smerdis Bukan Smerdis Yang Asli Yang Aslinya Sudah Mati Apakah Bisa Ikuti Sejarahnya Apakah Bisa Ikuti Bagaimana Tonton Nuning LT Mama Dialin Oma Dan Bisa Bob Oke Kita lanjut Lagi ya Dan Raja Yang Keempat Dia Hartanya Nggak Akan Pernah Habis Dan Kita Lihat Disini Dia Akan Menyerang Dia Membangkitkan Pasukan Untuk Melawan Yunani Apakah Ini Yang Dibilang Di Daniel 11 Ayat 2 Tadi Dan Dengan Dia Punya Kekayaannya Dia Akan Berusaha Melawan Yunan Apakah Ini Pengenapannya Apakah Ini Sejarahnya Daripada Daniel 11 Ayat 2 Bagaimana Apakah Kutipan Ini Bahas Mengenai Sejarahnya Daniel 11 Ayat 2 Iya Oke Kita Baca Satu Lagi Satu Lagi Dari Kutipan Kutipannya Ini Stephen Hasker Ini Cuma Untuk Menguatkan Saja Boleh Tante Nuning Boleh Baca Halo Sebentar Kulisanik Tiga Raja Yang Setelah Cyrus Adalah Kambises Ini Ya Bo Iya Betul Feudus Merdis Dan Darius Ini Dan Bagian Mereka Dalam Sejarah Orang Yahudi Telah Kita Lihat Raja Keempat Persia Setelah Kores Agung Cyrus Degrit Dikenal Karena Kekayaannya Dan Pasukan Besar Yang Ia Bangkitkan Melawan Orang Yunani Raja Ini Adalah Serses Yang Bertata Saat Kematian Darius Pada Tahun 486 SM Ketertarikan Kita Terletak Pada Catatan Hubungannya Dengan Orang-orang Yahudi Dan Pada Sejarah Itu Satu Buku Penuh Dari Alkitab Di Khususan Serses Adalah Ahasueros Dari Esther Dan Buku Esther Adalah Catatan Dari Tindakan Raja Ini Dengan Merujuk Pada Umat Allah Yang Hidup Di Kerajaan Babel Dimana Serses Adalah Raja Jadi Serses Ini Rupanya Dia Adalah Raja Keempat Di Daniel 11 Ayat 2 Dan Serses Ini Saking Kayanya Dia Buat Pesta Berapa Lama 180 Hari Atau Buat Pesta 6 Bulan Setelah Itu Dia Buat Tambahan Pesta Berapa Hari Lagi Yang Istrinya 7 Hari 7 Hari Jadi Kalau Memang Bukan Orang Kaya Apakah Dia Bisa Bikin Pesta Selama 6 Bulan Berturut Ya kan Kalau Orang Dunia 7 Malam Bikin Pesta Itu Orang Kaya Di Kaya Di Kampung Apalagi Dia Bikin 180 Hari Non Stop Itu Kekayaannya Daripada Serses Tapi Ketika Serses Menyerang Yunani Berpengaruh Atau Berpengaruh Sedikit Apakah Ketika Serses Menyerang Yunani Apakah Sangat Berpengaruh Atau Berpengaruh Sedikit 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 Dan Kalau Kita Belajar Selidiki Sejarah Lagi Justru Ketika Serses Menyerang Yunani Itu Pasukannya Serses Kalah Walaupun Pasukan Serses Besar Jadi Tidak Memiliki Efek Yang Begitu Besar Jadi Apakah Dengan Kekayaannya Serses Bisa Berhasil Mengalahkan Yunani Atau Hanya Efeknya Sedikit Sekali Apakah Penyerangan Serses Berpengaruh Atau Efeknya Sangat Sedikit Efeknya Sangat Sedikit Efeknya Sangat Sedikit Kenapa Karena Nanti Kalau Aku Baca Di Sejarahnya Oh Kalau dikutipan Bilang Karena Yang pengen Yang sangat Berambisi Sekali Untuk Mengalahkan Yunani Itu Hanyalah Rajanya Yaitu Serses Itu Jadi Dia punya Kekuasaan Dan Kejayaan Dan Keinginan Untuk Itu Hanya Ada Di Rajanya Dan Kalau Kita Baca Sejarahnya Yunani Persatuan Kuat Walaupun Dia Belum Berjaya Jadi Yunani Kita Akan Belajar Kenapa Yunani Bisa Berontak Kenapa Yunani Bisa Diserang Oleh Serses Karena Kita Baca Berikutnya Nanti Baru Kita Jelaskan Lagi Pertanyaannya Kenapa Serkses Bisa Menyerang Yunani Ini kan Jadi Kita kutipan ini dulu Serkses Menyerang Yunani Atau Raja Keempat Menyerang Yunani Boleh Antialin Yang Baca Serses Adalah Raja Persia Terakhir Yang Menyerang Rusia Sorry Ini Yunani Oh Sorry Serkses Adalah Raja Persia Terakhir Yang Menyerang Yunani Dan Kekuatan Melewati Sembilan Penerus Dari Serkses Dalam Kerajaan Persia Dan Berikutnya Memperkenalkan Alexander The Great Oke Jadi Apakah Setelah Serkses Atau Raja Keempat Apakah Masih Ada Sembilan Raja Lagi Setelah Serkses Ini Apakah Ini Salah Satu Berarti Bahwa Satu Tanduk Persia Itu Masih Panjang Itu Dan Apakah Setelah Serkses Ada lagi Raja Persia Yang Menyerang Yunani Tidak 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 Artinya Setelah Serkses Serang Yunani Serkses Menang Atau Kalah Antih Serkses Menang 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 Efeknya Sedikit kan Nanti Tadi Dikutipan Tadi Dan Kenapa Efeknya Sangat Sedikit Mari kita Baca Disini Ini Boleh baca Anti Alin Lagi Karena pendek Tadi Disini Setelah Setelah Ini Ada Pemberontakan Dari Ionia Oh Ionia Ini Atau Yunani Dari Asia Kecil Tahun 500 Sampai Dengan 495 Sebelum Masehi Dimana Mereka Bergabung Dengan Saudara-saudara Mereka Mereka Dari pulau-pulau Di sepanjang Pantai Dan Dengan Negara-negara Yunani Itu Sendiri Terutama Di Eretria Dan Atena Sangat Bersimpati Untuk Ditarik Kedalamnya Orang Atena Dan Ionia Menangkap Dan Membakar Sardis Ibu Kota Libya Darius Tidak Segera Mengerti Apa Yang Telah Terjadi Oke Sampai Disitu Nanti Jadi Ada Terjadi Pemberontakan Di Ionia Dan Ionia Ini Bagian Dari Yunani Dan Apakah Ionia Berontak Sendiri Atau Ajak Negara-negara Yunani Lain Nanti Ajak Negara Lain Ajak Negara Lain Dan Pemberontakan Itu Terjadi Di Zaman Darius Dan Kita Tahu Darius Itu Ayahnya Siapa Nanti Ayahnya Darius Itu Ayahnya Darius Darius Maksudnya Ini Darius Yang Media Darius Bukan Darius Persia Ini kan Iya Ayahnya Sersis Betul Nanti Coba kita Baca Kutipan Lagi Yang Ini Baca Kutipan Yang Ini Ini Adalah Serksis Putra Darius Jadi Serksis Itu Anaknya Darius Jadi Begini Ceritanya Waktu Zaman Darius Terjadi Pemberontakan Di Ionia Dan Di Negara Negara Yunani Lain Dan Ini Bukan Cuma Satu Pemberontakan Tapi Negara Negara Yunani Lain Juga Berontak Dan Salah Satunya Ialah Ionia Di Zaman Darius Lalu Anaknya Darius Serksis Dialah Yang Membalas Dendam Ketika Di Ayahnya Diberontak Oleh Yunani Tapi Karena Semua Yunani Ini Berontak Jadi Kalahlah Pasukannya Daripada Serksis Ini Jadi Karena Yunani Ini Daerah-daerah Berdekat-dekat Yunani Ini Berontak Juga Jadi Pasukannya Serksis Pun Bisa Kalah Nanti Dan Kita Tahu Ini Ada Dan Di Zaman Serksis Dan Darius Ini Banyak Battle Nama-nama Perang Salah Satunya Battle Of Marathon Apakah Ada Yang Pernah Dengar Battle Of Marathon Jadi Battle Of Marathon Ini Salah Satu Battle Yang Ada Di Zaman Serksis Dan Darius Dan Itu Banyak Di dalam Peperangan Ini Yang Menang Itu Yunani Makanya Persia Banyak Yang Kalah Seperti Ketika Serksis Mau Serang Yunani Serksis Justru Malah Yang Kalah Tapi Tidak Terlalu Penting Untuk Bahas Dia Punya Battle Battle Yang Penting Kita Tahu Dia Punya Penggenapannya Sejarahnya Kita Tahu Sedikit Tapi Yang Penting Kita Tahu Penggenapannya Apakah Sampai Disini Bisa Ikuti Ketipan Ketipannya Oke Siapa Yang Mau Volunteer Review Dia Punya Cerita Dari Daniel 11 Ayat 2 Cerita Dari Daniel 11 Ayat 2 Maksudnya Menjelaskan Ayat 2 Iya Nanti Nanti Kita Bantu Ada Gambar Disini Bagaimana Apakah Ada Yang Mau Apakah Dicipeti Juga Ada Yang Mau Atau Di Zoom Atau Anti Alin Boleh Bantu Ya Oke Oke Jadi di Ayat 2 Kan Dibilang Setelah Ini Artinya Last Mention Yang Raja Dari Ayat 1 Itu Kan Dibilang Kan Situ Cyrus Jadi Maksud Dari Ayat Ini Dibilang Oleh Malaikat Jabril Bahwa Setelah Cyrus Ada Akan Tiga Malai Tiga Raja Dan Raja Keempat Akan Lebih Kaya Daripada Raja Di Antara Tiga Ini Halo Bok Iya Iya Lanjut Betul Kak Terus Kita Lihat Sejarahnya Di Setelah Cyrus Itu Ada Raja Kem Bises Terus Paul Smerdis Darius His Taspers Terus Terakhir Sersis Ya Lah Yang Paling Kaya Terus Masuk Mana Ya Bok Lanjut Lagi Setelah Itu Sersis Mau bikin Apa Setelah Itu Di Ayat Dua Kan Bilang Dia Akan Menyerang Yunani Kan Membangkitkan Negara Negara Untuk Menyerang Yunani Terus Kenapa Dia Mau Menyerang Yunani Iya Iya Betul Kenapa Dia Harus Menyerang Yunani Karena Di Sejarahnya Saya Kutipan Bahwa Di Tahun Pemerintahan Bapaknya Yaitu Darius His Taspers Disitu Ada Pemberontakan Oleh Ionium Ionium Ionion Dan Pemberontakan Ini Ionium Ini Adalah Yunani Betul Betul Memperontak Pemerintahan Darius Sehingga Kalah Raja Dari Dari Lalu Betul 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 Nanti Betul Terus Boleh kembali Kutipan Oke Boleh Yang mana Nanti Yang Kutipan Terakhir Di Ionian Dan Negara-negara Yunani Juga Berontak Ke Darius Darius Itu Darius Ini Ayahnya Siapa Nanti Baru Anaknya Balas Dendam Enggak Iya Jadi Anaknya Mau balas Dendam Dia Mau Menyerang Yunani Ini Sehingga Tapi Pasukannya Serkes Pengaruhnya Bagaimana Kecil Sampai disitu Aja Oke Terima kasih Sama-sama Nanti Terima kasih Nanti Jadi Ini Dia Kesimpulannya Malam Ini Bahwa Daniel 11 Ayat 2 Setelah Cyrus Ada Empat Raja Yang Akan Timbul Ini Tanduknya Media Pendek Tanduknya Persia Panjang Setelah Cyrus Ada Cambyses False Merdis Darius Histaspes Dan Serkes Di Zaman Yunani Kecil Di Zaman Yunani Ada Yang Berontak Namanya Ionia Dan Ionia Juga Ajak Yunani Yunani Lain Berontak Ke Darius Darius Tidak Mengerti Kenapa Pemberontakan Terjadi Akhirnya Dia balas Dendam Karena Dia pikir Dia kaya Dia bisa Serang Yunani Tapi Ketika Dia serang Yunani Tidak Memberi Efek Yang Banyak Efeknya Sangat Sedikit Apakah Sampai Disini Bisa Ikuti Karena Yang Yunani Berontak Ini Lebih Banyak Dan Kalau Kita Percaya Dan Ini Kalau Kita Belajar Serkses Ini Tadi Bawa Pasukan Kira-kira 5 juta Orang Dan Aku Belum Terlalu Selidiki Bagaimana Sejarahnya Tapi Kita Tahu Serkses Bisa Kalah Padahal Dia Kaya Artinya Itu Adalah Kehendak Tuhan Dan Pasti Itu Punya Pengaruh Besar Di Penggenapan Kita Di Akhir Zaman Karena Cerita Yang Terdahulu Mempunyai Makna Lebih Besar Bagi Siapa Bagi Mereka Atau Bagi Kita Di Akhir Zaman Bagi Kita Di Akhir Zaman Bagi Kita Di Akhir Zaman Dan Kita Masih ada Kita Habiskan Daniel 11 Part 2 Ini Cuma Singkat Saja Dalam Beberapa Menit Kita Bisa Habis Sekarang Daniel 11 Part 2 Penggenapan Ini Kalau Putus Dia Kurang Pas Jadi Kita Selesaikan Malam Ini Kita Ulangi Lagi Di Sini Media Persia Dan Persia Dua Tanduk Ada Dua Raja Setelah 1989 Time of the end Cyrus Tembises Polsmerdis Darius Dan Serkses Dan Daniel 11 2b Bilang Ada Yunani Kecil Yang Berontak Kepada Darius Dan Serkses Lawan Yunani Kecil Kita Tahu Tadi Ini Media Dan Persia Penggenapan Yang Di Akhir Zaman Siapa Yang Punya Dua Tanduk Juga Amerika Amerika Artinya Ini Juga Harus Beraplikasi Di Amerika Darius Darius Sama Dengan Ronald Reagan Dan Mereka Bertahta 20 hari Yaitu Di Bulan Januari 1989 Setelah Reagan Siapa Satu Raja Yang Sudah Terpilih Tapi Belum Naik Masih Bersembunyi Siapa Namanya Bus Bus Senior Dan Setelah Bus Senior Temu Tanya Yang Di Akuntnya Om Sen Cipetai Atas Siapa Presiden Setelah Bus Senior Apakah Om Gun Masih Ingat Siapa Presiden Setelah Bus Senior Atau Tantan Neneng Bisa Bantu Kalau Om Gun Ada Lupa Atau Siapa Saja Di Zoom Bisa Bantu Siapa Setelah Bus Senior Bill Clinton Bill Clinton Suami Daripada Hillary Hillary Clinton Bill Ini Dan Setelah Bill Clinton Berakhir Tahun 2000 Dan Naik Tahun 2001 Siapa Presiden Yang naik Tahun 2001 Bus Junior Bus Junior Setelah Bus Junior Presiden Terpilih Siapa Obama Obama Barack Obama 2012 2006 Terakhir 2016 Abus Senior Siapa Yang Paling Kaya Donald Trump Dan Apakah Ini Daniel 11 Ayat 2B Artinya Di zaman Obama Ada yang Memberontakan Dan ini Kenapa Rusia yang Memberontak Karena Sejarahnya Di zaman Obama Terjadi Memberontakan Oleh Rusia Dan Apakah Sekarang Trump Sering Panas Panas In Daerah Rusia Empat Presiden Setelah Bus Senior Ialah Bill Clinton Bus Junior Obama Dan Donald Trump Dan Raja Keempat Yang Menyerang Yunani Atau Menyerang Rusia Karena Terjadi Pemberontakan Oleh Rusia Rusia Mau Coba Unjuk Dia Punya Kekuatan Yaitu Di Daerah Syria Dan ISIS ISIS Itu Dan Islam Negara Pemberontak Di Syria Dan Sekarang Apakah Trump Sebagai Penerus Obama Atau Serkses Sebagai Anak Darius Kembali Menyerang Syria Dan Dibilang Kita Akan Kembalikan Israel Ke Tanah Yang Sudah Direbut Oleh Bangsa Bangsa Sekitar Salah Satu Syria Apakah Syria Sudah Merebut Daerahnya Israel Apakah Syria Sudah Merebut Daerahnya Israel Ini Pelajaran Kemiting Di Cisar Ruah Dan Di Alamanda Risorg Apakah Apakah Syria Sudah Merebut Daerah Israel Sehingga Israel Sekarang Menjadi Bangsa Kecil Itu Sejarahnya Dan Karena Israel Menjadi Negara Yang Kecil Siapa Yang Akan Menolong Israel Untuk Kembali Berjaya Supaya Umat Tuhan Bisa Dikembalikan Ke Jerusalem Siapa Yang Akan Bantu Dukung Israel Untuk Berjaya Kembali Siapa Namanya Donald Trump Donald Trump Apakah Ini Penggenapannya Tantan Ini 100% Ya Sudah Dibilang Daniel 11 Ayat 2 Apakah Ada Yang Meleset Nama Rajanya Dan Peristiwa Peristiwanya Tidak Tidak Bob Tanya Oh Ya Silahkan Nanti Tadi Kak Ini Kan Di Sini Kalau Di Ad 2 Dibilang Sersis Akan Menyerang Yunani Ini Bomi Setarukan Trump Menyerang Rusia Kalau Dihat 8 Kerajaan Nukwatan Kan Kerajaan Yunani Kerajaan Yunani Itu Kalau Di Nukwatan Sama Dengan UN Disini Bobi Setaruh Rusia Bisa Silahkan Kenapa Sudah Langsung Taruh Rusia Oke Antti Terima kasih Pertanyaannya Jadi Kalau Kita Tahu Yunani Itu Pengenapannya Ialah UN Tapi Kita Tulis Disini Yang Berontak Kedarius Yunani Yang Pengenapannya UN Atau Yunani Kecil Kita Tulis Apakah Kita Tulisnya Yunani Besar Atau Yunani Kecil Kita Sebutnya Kecil Yunani Kecil Yunani Kecil Kenapa Harus Yunani Kecil Karena Sudah Ada Jawabannya Tapi Kita Coba Inget Karena 1989 Karena UN Sebentar Tadi ya Bob Bukan, bukan tentu. Karena, oke, untuk jawaban sekarangnya yang aku baru bisa jawab yalah begini. Apakah Yunani itu di zamannya Serkses ketika Yunani kerajaan ketiga nubuatan Alkitab di zaman Serkses? Atau sembilan setelah Serkses? Setelah Serkses ada sembilan Raja Persia baru muncul Alexander. Dan apakah itu baru muncul Yunani besar? Yunani Raja ketiga, kerajaan ketiga? Iya. Artinya apakah di sini Yunani kecil ini bisa kita bilang UN atau bukan? Bukan. Bukan. Karena setelah Serkses di sejarahnya masih ada 10 Raja baru Yunani. Dan Yunani itulah penggenapannya ialah UN. Jadi, Yunani kecil ini kenyataannya bukanlah UN. Karena di zaman Obama dan Trump, UN enggak ada buat apa-apa. Dan yang kita tahu ada buat pemberontakan ialah di zaman Obama dan Trump. Dan sebelumnya di zaman Bill Clinton dan Bush Junior, kita tahu di sini Rusia sangat kalab. Kita coba. Kita sudah ingat kita pernah reason itu punya pertanyaan, tapi malam ini kita tiba-tiba lupa dia punya jawaban. Minggu depan kita akan bahas lagi nanti. Jadi, bisa Rusia kita taruh dulu tanda tanya gitu. Oke. Iya, betul nanti. Boleh. Nanti kita akan jelaskan. Makasih banyak nanti untuk kita teliti supaya fondasi kita enggak salah kan nanti. Supaya bukan di-swap-swap orang, tapi kita tahu sendiri alasannya. Apakah itu? Iya, betul. Inilah pelajaran kita malam ini. Apakah ada pertanyaan lain? Apakah dari yang lain ada pertanyaan? Bob, minta diulang yang Yunani kecil tadi siapa, Bob? Jadi, tante Yunani kecil itu ialah... Yunani kecil itu, dia adalah satu bangsa, tapi ibaratnya kayak Indonesia belum merdeka lah. Jadi, Medi Persia itu kayak contohnya Belanda, Indonesia itu masih Yunani kecil. Ya, masih kayak... Salah satunya Ionia berontak itu contohnya lagi ada pemberontakan di daerah Manado, Permesta ya namanya kalau di Manado ya. Kalau di Jawa itu Jong Sumat, apa, Jong Javabon gitu. Ah, itu kayak gitu-gitu lah, Yunani kecil itu, tante. Itu Yunani kecil. Indonesia belum merdeka, tapi sudah ada pemberontakan untuk mengusir penjajah. Dahulu penjajahnya itu Medi Persia, tante. Dan di zaman serkses, contohnya di zaman orang Belanda gitu, orang Belanda langsung serang negara Indonesia. Misalnya langsung blokade di Sumatera, ya itu bahasa sejarah Indonesianya. Kalau sejarah dulunya, Persia itu dulu dia blokade Yunani kecil. Apakah menjawab pertanyaan tante atau tante masih mau tanya lagi? Jadi kalau Yunani kecil itu sekarang siapa? Ah, itu dia. Ini masih tanda tanya ya. Masih tanda tanya. Kita akan coba jelaskan minggu depan. Oke. Oke, tante. Bagaimana yang lain? Apakah ada lagi pertanyaan selain ini tadi? Karena akan dijelaskan minggu depan. Tapi persiap itu yang menyebabkan. Iya, persiap itu yang menyebabkan. Kalau nggak ada lagi? Jadi ini summary kita. Minggu depan kita akan summary lagi ya. Ini, Also I in the first year of Darius the Mid, Even I stood to confirm and to strengthen him. Tahun pertama Darius sama dengan akhir daripada 70 tahun Babylon. Dan itu adalah akhir 1260. Time of the end, 1989. Dan ini masih kesimpulan kita. Dan karena Daniel 11 ayat 2 belum ada summary-nya. Jadi kita lanjutkan summary-nya minggu depan. Oke. Terima kasih. Inilah a more sure of prophecy. Oke. Terima kasih, Bob. Iya, sama-sama, Omar. Untuk itu kita sama-sama doa tutup. Kita tutup. Sorry, sudah lewat 14 menit. Sama-sama doa tutup. Kita lanjutkan lagi. Tinggal 20 menit. Untuk doa tutup, kita minta, Om Gun apa? Om Gun bisa dengar. Iya, bisa, Bob. Oke, boleh. Boleh doa tutup, Om Gun. Sama-sama. Dan yang besar, terima kasih. 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 Terima kasih, Om Gun. Terima kasih, Bob.